Halo, selamat datang kembali di video Pembelajaran kita terkait materi trikulimitri Nah, kalau di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang aturan sinus Maka di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang aturan kosinus Nah, kapan sih kita akan menggunakan aturan kosinus? Kapan kita akan menggunakan aturan sinus? Itu yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini ya Oke, kita lihat tujuan pembelajarannya Jadi, setelah mengikuti kegiatan kali ini Saya harapkan nanti kalian mampu menjelaskan aturan kosinus pada sembarang segitiga Dan yang kedua dapat menyelesaikan masalah konteksual terkait aturan kosinus Oke, nah coba perhatikan segitiga-segitiga ini Nah, ini saya masih kurang nulisnya ya Oke, seperti ini Sama-sama segitiga ABC ya Nah, kira-kira bisa nggak kita menggunakan aturan sinus menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini? Oke, coba kita buat Misalkan yang segitiga yang pertama 8% A sama dengan 4% B Dan seperti itu aturan sinusnya ya 8% A sama dengan 4% B Itu sama dengan 5% C Seperti itu ya kan Nah, kalau kita ambil 2 ini saja Ini ada 2 hal yang ditanyakan Tidak bisa kita lanjutkan penyelesaiannya Oke, gitu juga kalau kita ambil yang ini Yang ini Yang ini saja Juga ada 2 hal yang ditanyakan Tidak bisa diselesaikan dengan aturan sinus ya Tidak bisa dengan aturan sinus Oke, sekarang kita lihat yang ini Nah, misalkan ini X ya Misalkan X persin 65 Sama-sama dengan 8 persin B Di sini juga ada 2 yang ditanyakan X dan sinus B Tidak bisa lanjut juga kita kerjakan Atau kalau kita coba pakai yang lain X persin 65 Sama dengan 5 persin C Sama Di sini yang ditanyakan ada X Di sini ada sinus C yang belum kita ketahui Jadi Segitiga yang ini Dari yang diketahui pada gambar ini Juga tidak bisa Tidak bisa Dengan Aturan Sinus Oke Jadi dari kedua gambar ini Kita tidak bisa menyelesaikan Ternyata dengan aturan sinus Nah, maka dari itu Menjulah aturan kosinus Seperti apa aturan kosinusnya? Sekarang kita lihat ke G Oke Seperti biasa Di depan sudut A Ada sisi A kecil Di depan sudut B Ini adalah sisi B kecil Di depan sudut C Ada sisi C kecil Ini A kecil B kecil C kecil Aturan sinusnya Pada Ini sembarang ya Kita masih bekerja pada sembarang Segitiga 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 A B C Berlaku Pada sembarang Segitiga A B C Berlaku Apa yang berlaku sekarang? Oke Nah, disini Berlaku C kuadrat Sama dengan A kuadrat Tambah B kuadrat Kurang 2 AB Kos C Oke B kuadrat Sama dengan A kuadrat Tambah C kuadrat Kurang 2 AC Kos B Nah, terus A kuadrat Sama dengan B kuadrat Tambah C kuadrat Kurang 2 BC Kos A Oke Nah, sebelum masuk ke pembutian Saya ajak cara mengingat Yang gampang Oke Nah, cara mengingat aturan Kosinus Jika disini C Maka Disini pastilah Kos C Sisanya Selain C Kan ada A dan B Disini akan A B Disini A Disini B Disini 2 AB Nah Kalau disini B Yang ditanyakan B Maka kosnya akan B Disini AC 2 AC Kalau disini A Maka kosnya Adalah A Disini sisanya dia Selain A B C 2 BC Itu cara saya menghafal Aturan kos Oke Nah, saya akan berikan tips Kapan kita akan menggunakan Aturan sinus Kapan menggunakan Aturan Kosinus Oke Coba kalian perhatikan Kalau gambarnya Seperti ini Apa Seperti ini ya Ini 60 derajat Disini misalnya 5 Jadi Jika diketahui ini Dan ini Jadi sisi dan sudut yang saling berhadapan Jadi sisi dan sudut yang saling bersahadapan Seperti ini diketahui Maka gunakanlah aturan Sin Oke Nah, sekarang Jika bentuknya seperti ini Misalkan Disini 5 Disini 6 Disini 45 Jadi yang diketahui adalah Sudut Dan sisi-sisi pengapitnya Rusuk pengapitnya Jadi ini yang diketahui Jadi sudut Sudut yang diapit oleh dua buah sisi Maka gunakanlah Aturan Kos Itu tipsnya Jadi kapan kita menggunakan Aturan Sin Kapan kita menggunakan Aturan Kos Oke Nah, lanjut Sekarang ke pembuktiannya Karena seperti kemarin Kita akan Seperti pertemuan sebelumnya Kita akan buktikan Bahwa aturan Kosinus ini Memang benar berlaku Untuk sembarang segitiga Kalau aturan Kos pada segitiga Kan sudah kalian ketahui Memang dia berlaku Nah, bagaimana kalau pada segitiga lancip Atau pada segitiga tumpul Kita lihat dulu pada segitiga yang lancip Oke, yang ini Ini berarti ini panjangnya Segini ini kan A Dari B Dari B Sampai C Ini panjangnya adalah A Oke Nah, kita Kalau yang ini C Di depannya B Sudut B ke C Kita buatkan garis tingginya Nah, misalkan ini adalah siku-sikunya Sudut siku-siku Saya beri nama M Oke Nah, jika M ke C Panjangnya adalah X Maka dari B ke M Adalah A kurang X Jadinya Ya kan Nah, sekarang Nah, sekarang Perhatikan Pada Segitiga Apa dulu nih Yang lancip A CM Ada segitiga A CM Jadi yang ini Yang di sebelah kanan A CM Seperti itu Pada segitiga A CM Kita gorasnya seperti apa Pada segitiga A CM Akan berlaku AC kuadrat Sama dengan A Oh, sorry Hmm, segitiga AC kuadrat Sama dengan AM kuadrat Tambah MC kuadrat Oke AC kuadrat itu adalah B kuadrat Sama dengan AM itu AMnya itu Oke, AM kita kasih nama P deh P kuadrat Ditambah MC Itu adalah X kuadrat Hmm, sorry Saya ganti Ternyata P kuadrat Tambah X kuadrat Oke Nah, sekarang Kita lihat lagi Pada segitiga Hmm, sorry Pada segitiga Ini Hmm ACM ini juga Cos C Sama dengan Cos itu apa? Cos sami Samping miring Sampingnya adalah MC Miringnya adalah AC Sehingga Cos C Sama dengan MC nya itu MC nya itu X AC nya B Sehingga bisa kita Nyatakan X Sama dengan B Kali Cos C Oke Kita udah dapet nih Dua persamaan dulu Simpen dulu ini Dan ini Oke Sekarang Kita bergerak Ke segitiga Pada Segitiga ABM Oke Pada segitiga ABM Pitagoras nya bagaimana? Rumus Pitagoras nya AB kuadrat Sama dengan AM kuadrat Tambah BM kuadrat Itu kan ya? Oke AB kuadrat Itu adalah C kuadrat AM kuadrat AM AM nya itu P kuadrat BM kuadrat Adalah A min Kurang X kuadrat Ini berarti C kuadrat Sama dengan B kuadrat Tambah A kuadrat Pakai rumus ini ya Kalau kalian lihat bisa Kita ingat lagi A Tambah B kuadrat Sama dengan A kuadrat Tambah 2 AB Tambah B kuadrat Kalau dia min Di sini Min Oke Nah Berarti ini A kuadrat Dikurangi 2AX Tambah X Kuadrat Oke Nah C kuadrat Sama dengan P kuadrat Tambah X kuadrat Tambah Berapa lagi? Tambah apa lagi? Tambah A Kuadrat Kurang 2AX Oke Sekarang coba lihat Nih PX Ini kan PX Kita bawa ke sini Oke Do X X yang ini Ambilkan dari sini Saya lihat Saya highlight X yang ini Ambilkan dari sini Nah Sana jadinya Oke Kita tinggal ganti sekarang Oke Sorry Saya Hapus dulu yang ini Biar gak Begang gue nulisnya Saya highlight aja Nah Ini Ambilnya dari Sini Nah Seperti itu Oke Nah Berarti C kuadrat P kuadrat Tambah X kuadrat Itu adalah B kuadrat Tambah A kuadrat Kurangi 2A X itu adalah ini kan B Kos C Sehingga Sekarang Kita bisa Raktikan C kuadrat Sama dengan A kuadrat Tambah B kuadrat Kurang 2A B Kos C Selesai Sudah terbukti Dia rumusnya Nah Bagaimana Kalau Nggak nyari Rumus A kuadrat Bagaimana Kalau nyari Rumus B kuadrat Sama Prosedurnya Silahkan Dibuatkan Garis Tingginya Kesini Atau Garis Tingginya Kesini Nanti Kalian Akan Dapatkan Bahwa A kuadrat Ini sama Dengan B kuadrat Tambah C kuadrat Kurang 2BC Kos Oh Sorry 2BC Kos Kalau Ini B kuadrat Ini Sama Artinya Dengan Kalau B Apa yang Belum A sama C A kuadrat Tambah C kuadrat Kurang 2AC Kos B Jadi Terbukti Ini untuk Sudut Segitiga Yang Lancip Sekarang Kita Lihat Kalau Ada Segitiga Yang Memuat Sudut Tumpul Sama Kita Buatkan Garis Bantunya Seperti Ini Kita Sebut Titik M Titik Bantunya Adalah Titik M Kemudian Di depannya C Di depannya C Adalah Sudut C Di depannya A Adalah Sudut A Sorry Apa Namanya Titik Sisi A Sisi A Kemudian Ini Adalah X Kita Sebut X Kalau Yang Ini B Ini B Di depan Sisi 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 B Sudut B Adalah Sisi B Oke Sekarang Sama Seperti Tadi Kita Fokus Dulu Pada Segitiga ACM Oke Pada Segitiga ACM Kita Goras Yang Berlaku ACM Berarti Yang Siku Siku Ini ACM Berlaku Kos Sorry Kita Goras Nya Maksud saya Kita Goras Nya berlaku AC Kuadrat Sama Dengan AM Kuadrat Tambah CM Kuadrat AC Kuadrat AC Kuadrat Nya itu Adalah B Kuadrat Sama Dengan B Kuadrat Tambah X Kuadrat Oke Sekarang Kita Lihat Kos ACM Kos Sudut ACM Itu Adalah Kos Itu Samping Miring CM Per AC Kos ACM Ini Adalah 180 Sama Seperti Waktu Di Sin Oke Nah Ini kan Kalau Mau Dapat Yang Disini Berarti Kalau Mau Dapat Sudut Yang Disini Berarti 180 Dikurangi Sudut C Yang Ini kan Dikurangi Sudut Sudut C Sama Dengan CM Adalah X AC Adalah P Oke Sorry AC Itu B AC Itu Adalah B Oke Berarti Dari Sini Oke Saya Buat Disini Dari Sini Sini Ya Oke Biar Biar Kalian Bingung Nanti Oke Dari Sini Berarti X Itu Adalah B Kali Kos 180 Min Min C Oke Kita Gunakan Rumus Konversi Sudut Kali Kos Nah Ini kan 180 Berarti kan Fungsi Akhir Tetap Jadi Kos 180 180 Min Itu kan berarti Di kuadran 2 Oke Di kuadran 2 Semua Sinus Hanya sinus Yang boleh positif Berarti Ini Min Nah Sorry Saya Perhatikan deh Ini berarti Min Kos C Seperti itu Oke Kita dapatnya Min Kos C Sehingga Nilai X Adalah Min D Kali Kos C Seperti itu Jadi Sudah dapat Sekarang 2 Persamaan Yang Ini Dan Yang Ini Sekarang Kita Fokus Kepada Pada Segitiga ABM Sekarang Segitiga ABM Pada Segitiga ABM ABM Pada Segitiga ABM Kita Gorasnya Yang berlaku Adalah AB Kuadrat Sama Dengan BM BM Oke Boleh lah BM Kuadrat Tambah AM Kuadrat AB Kuadrat Itu adalah C Kuadrat Oke Kemudian BM nya Itu adalah A Tambah X Kuadrat AM nya Itu adalah B Kuadrat Nah Balik lagi Ke rumus ini Sekarang A Tambah B Kuadrat Itu sama Dengan A Kuadrat Tambah 2 AB Tambah B Kuadrat Oke Nah Ini berarti C Kuadrat Sama Dengan A Kuadrat Tambah 2 A X Tambah X Kuadrat Tambah B Kuadrat Oke Nah Sekarang Kita Akan Highlight Mana Yang Bersesuaian Sebentar Ini X Kuadrat Tambah B Kuadrat Dia sesuai Dengan Persamaan Ini Kemudian X Tadi kan Kita dapat X Itu Bersesuaian Dengan Persamaan Ini Oke Nah Berarti Sekarang Bisa Kita ganti C Kuadrat Sama Dengan A Kuadrat Tambah 2 A X nya Adalah Min D Cos C Tambah X Kuadrat Tambah P Kuadrat Tadi Ini B Kuadrat Berarti Dirapikan Sekarang C Kuadrat Sama Dengan A Kuadrat Tambah B Kuadrat Min Kita Bawa Kedepan Ini Menjadi Min 2 AB Cos C Sudah Terbukti Bahwa Rumus Aturan Cosinus Berlaku Untuk Segitiga Yang Memiliki Sudut Tumpul Bagaimana Cara Mencari Sisi Sisi Yang Lain Sama Buatkan Garis Bagi Garis Bantunya Garis Tinggi Untuk Membantu Jika Ingin Mendapatkan Atau Menemukan Pembetian Rumus Yang Lain Di Rumus Yang Lain Biar Sambil Kita Mengingat Gimana Kalau A Kuadrat Sama Dengan B Kuadrat Tak C Kuadrat Kurang 2 AC Sorry Kok 2 AC 2 BC Cos A Kalau dia B Kuadrat Berarti Yang belum Adalah A sama C A Kuadrat Tambah C Kuadrat Dikurangi 2 AC Cos Oke Pembuktian Sudah Sekarang Masuk Kelatihan Soal Oke Ini Langsung Kelatihan Soalnya Kalau Kalian Memang Masih Perlu Huruf Huruf Bantu Boleh Disembarang Ditulis Huruf Bantu Kalau Sudah Bisa Langsung Seperti Ini Boleh Jadi Sudah Sesuai Seperti Yang Saya Bilang Tadi Aturan Sinus Akan Berguna Atau Bisa Kita Gunakan Jika Diketahui Sudut Dan Sisi Yang Mengapitnya Jadi Ini Diketahui Sudut 120 Dan Sisi Yang Mengapitnya Yang Ditanyakan Pasti Sisi Di Depan Sudutnya Oke Disini Dari Gambar Ini Kita Bisa Buat Gambar Rumus Pitagoras X Kuadrat Sama Dengan 7 Kuadrat Tambah 8 Kuadrat Dikurangi 2 Kali 7 Kali 8 Cos 150 X Kuadrat Sama Dengan 7 Kuadrat Berapa 49 Tambah 64 Dikurangi 2 Kali 7 Kali 8 7 Kali 8 Itu 56 6 112 112 Nah Ingat Ayo Kita Buat Konversi Kalau Belum Hapal 120 Tidak Masalah Tapi Ingat Cara Mengkonversi 120 Ini Berarti 180 Dikurangi 60 Berarti Berarti X Kuadrat Sama Dengan 49 Tambah 64 Berapa Saya Nggak bisa Cepat Nih Tidak 49 49 49 Tambah 64 113 113 Dikurangi 112 Cos Nih Karena Dia 180 Berarti Fungsi Akhirnya Tetap Saya Lebarkan Dikit Cos Fungsi Akhirnya Adalah 60 Saya Berkira Kesini Dulu Cos 120 Itu Ada Di Kuadran Berapa Di Kuadran 2 Semua Sindika Tangannya Kosong Berarti Semua Sin Hanya Sin Yang Boleh Positif Selain Itu Haruslah Negatif Oke Jadi Hanya Sin Yang Boleh Positif Selain Itu Haruslah Negatif Nah Ini Akan Menjadi 113 Dikurangi 112 Nah Satu Hal Ini Dari Beberapa Tahun Saya Mengajar Tentang Trigonometri Disini Sering Ada Kekeliruan Yang Dilakukan Oleh Kalian Oleh Siswa Biasanya Ini 113 Dikurang 112 Benar Nggak Di Matematika Seperti Itu Mana Lebih Kuat Pengurangan Atau Perkalian Nah Ingat Lebih Kuat Adalah Perkalian Sehingga Kalaupun Kalian Ketemu Seperti Ini Nggak Boleh 113 Dikurangi 112 Dulu Tapi Ingat 112 Harus Kalikan Ini Dengan Berapa Cosnya Ini Berapa Hasil Belakangnya Oke Cos 60 Kita Dapat Berapa Setengah Berarti Min Setengah Disini Oke Ini Nggak Boleh 113 Kurangi 112 Ya Apalah Nanti 112 Harus Dikali Dengan Ini Apa Namanya Eh 49 Tambah 64 Ya Dikali Dengan Setengah 113 Min Kali Min Tambah 112 Bagi 2 50 50 56 Ya 56 Nah 103 Ini kan Emasi X Kuadrat Nah 113 6 Tambah 3 9 5 Tambah 1 6 169 Oke Berarti X adalah Akar Dari 169 X Ini Adalah 13 Selesai Oke Jadi Selesai Soal Yang Pertama Sekarang Kita Lihat Soal Yang Kedua Pada Segitiga ABC Panjang BC Sama Dengan 2 cm AC 3 cm Jika Besar Sudut C Adalah 45 Derajat Maka Tentukan Panjang AB Oke Nah Sekarang Saya Akan Berikan Kalian Kita Buat Gambar Sembarang Aja T Masih Nama Sembarang Posisi ABC Nya Masih Saya Yang Sembarang Jadi Tidak Harus B Yang Dipuncak Boleh A B C 2 AC 3 Besar Sudut C 45 Ini Pas Sudut Dan Rusuk Pengapitnya Diketahui Sehingga B B B B Sehingga Aturan Kosinus Misalkan Ini C Ini B Berarti Ini A Berarti C Kuadrat Sama Dengan A Kuadrat Tambah B Kuadrat Dikurangi 2AB Kos C C Kuadrat A Kuadratnya Adalah 2 Kuadrat Ditambah B Kuadrat 3 Kuadrat 2A 2B 3 Cos 45 Derajat C Kuadrat Sama Dengan 4 3 Kuadrat 9 2 2 2 3 2 2 4 12 Cos 45 Itu Setengah Akar 2 Ini Sama Dengan O A C Sorry Bukan 2 3 Panjang A B Oh Saya ada Salah Disini Seharusnya Sorry Biar Jauh Oke Saya lanjutkan Saja Oke Ada Salah Salah Nulis Dari Awal 9 Tambah 4 13 Ya 13 Kurangi 12 12 6 6 Akar 2 Oke Biarkan Seperti ini Atau Kalau Kalian Cari Pakai Kalkulator Silahkan Oke Seperti itu Saya rasa Untuk aturan Cos Sebenarnya Sesederhana Hidup Kalian Tinggal Harus Lebih Sering Lati Soal C Lagi Di Buku Waktu Kalian Kelas 10 Itu Ya Oke Yang Ini Seperti Biasa Saya Akan Tinggalkan Untuk Kalian Jadikan PR Oke Jadikan PR Ini 6 Ini 60 Derajat Oke Tulis Jawaban Dengan Rinci Jadi Dengan Penyelesaian Ya Bukan Jawaban Aja Dengan Rinci Di Buku Catatan Nah Kemudian Unggah Di Google Classroom Kalian Ya Jadi Ini Hal Sama Seperti Contoh Soal Nomor 3 Sebenarnya Silahkan Kalian Coba Sendiri Oke Tulis Jawaban Dengan Rinci Di Buku Catatan Kemudian Unggah Hasilnya Di Google Classroom Untuk Yang Viewer Tamu Atau Yang Bukan Siswa Saya Jadi Tidak Ikut Gabung Di Classroom Saya Silahkan Dicoba Juga Soal Yang Nomor 3 Tulis Jawaban Tulis Jawabannya Di Kolom Komentar Saya Akan Cek Nanti Oke Sampai Jumpa Di Video Kita Selanjutnya Yo Tidak No dj Nanti Tidak 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 Terima kasih telah menonton